Intro Oh ya ya, ada tiga orang yang berencana melalui kabur dari lembaga pemasyarakatan Berdasarkan data mulai April hingga September 2021 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Sumatera Barat mengalami pelarian warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang terbanyak di Indonesia secara beruntut dari 8 UPT lapas dan perutan sebanyak 17 orang WBP Salah satu penyebab terjadinya pelarian WBP tersebut adalah karena masih minimnya tingkat kualitas SDM pengamanan dalam melaksanakan topoksinya Berdasarkan data Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Sumbar dari total 492 tugas pengamanan, hanya 252 petugas yang mengikuti diklat Artinya, tidak semua petugas pengamanan mengikuti pendidikan atau diklat namun hanya setengah mengikuti pendidikan atau diklat Berbagai permasalahan lain yang tidak luput yang menjadi faktor pelarian WBP antara lain yaitu jumlah WBP yang over kapasitas dan jumlah petugas pengamanan yang minim serta kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang masih terbatas Agar petugas pengamanan dapat memahami topoksinya dan meminimalisir pelarian WBP pada lingkungan UPT Pemasyarakatan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Sumbar sekarang mulai menerapkan salah satu programnya yaitu buku saku pengamanan, buku saku harian, serta materi pengamanan di website Dalam penerapan dan implementasi proyek perubahan ini sosialisasi serta pembekalan dilakukan secara langsung maupun media virtual Karena masa pandemi COVID-19 ini dilakukan pembelajaran secara daring dan belajar mandiri lewat website yang disampaikan oleh Kadif Pas dan Jejaran Pimpinan yang dapat diakses melalui website Divi Pas Kemen Kumham Sumbar Pada buku saku pengamanan ini terdapat SOP dan indikator keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pengamanan Setiap petugas pengamanan juga diwajibkan memiliki dan membawa buku saku harian dalam menjalankan tugasnya mulai dari pintu utama hingga ke dalam lingkungan lapas dan rutan dilingkungan Kanwil Kemen Kumham Sumbar Di dalam buku saku harian ini terdapat checklist yang dapat mengetahui apakah petugas telah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak sehingga dapat terdeteksi dengan cepat hal-hal yang tidak diinginkan secara periodik Untuk pengisian dari buku saku harian dapat dilakukan oleh beberapa pihak antara lain Yang bersangkutan atau yang memiliki buku Komandan jaga atau wakil Pada buku saku harian dapat dilakukan oleh beberapa pihak antara lain KAKPR atau pengamanan Dan pada tahap ini diharapkan dapat tercapainya kondisi yang aman dan terkendali dengan menurunnya pelarian WBP di lapas dan rutan di UBT Pemasyarakatan Kanwil Kemen Kumham Sumbar dan bisa menjadi pedoman nasional Saya Reinhardt Silitonga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mendukung dan memberikan apresiasi Serta mendukung penuh proyek perubahan saudara Muhammad Ali Sehbana Dengan judul Strategi Peningkatan Pengamanan di Lapas dan Rutan Yang sangat bermanfaat jika bisa diterapkan di seluruh unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan seluruh Indonesia Semoga proper ini dapat dijadikan inovasi atau motivasi bagi petugas pengamanan di Sumatera Barat Sukses selalu Saya meyakini bahwa produk dari proyek perubahan ini akan membawa manfaat dalam rangka mengatasi Adanya gangguan keamanan dan ketetipan di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara Saya mendukung dan memberikan apresiasi proyek perubahan Ali Sehbana Dengan judul Strategi Peningkatan Pengamanan di Lapas dan Rutan yang sangat bermanfaat Semoga sukses selalu Semangat dan sukses selalu Kami mendukung program buku saku harian dan buku saku pengamanan Yang diusung oleh Bapak Kadipas Sumbar, Bapak Ali Sehbana Semoga makin maju dan sukses Terima kasih